Petualang Asmara, Jili 40 harap Lociampua suka memperlihatkan diri kalau ada keperluan dengan kami berdua murid Subogo di Sienkou Kimin berkata dengan sikap hormat akan tetapi dengan suara berwibawa mengandalkan nama besar Subonya. Tiba-tiba saja kembali terdengar suara tertawa bergelap di belakang mereka. Pada waktu mereka memutar tubuh, mereka berdua menjadi bengong keheranan karena yang disebut Lociampua, orang tua gagah, oleh Kimin itu ternyata adalah seorang lelaki muda, berusia paling banyak 25 tahun, berwajah tampan, bertubuh tegap, dan pakaiannya mewah. Hahaha, ku kira tadi dua orang bidadari penunggu hutan yang berada di sini, kiranya dua orang wanita yang cantiknya bahkan melebih bidadari. Hem, meski yang seorang menjadi Nikou, namun cantik juga. Melihat pemuda itu, segera muka Hang Ing berubah dan dengan desis marah dia berkata, Engkau, Ouyang Bong? Pemuda itu memang Ouyang Bong? Terkejut juga dia mendengar namanya disebut oleh Nikou Muda itu, akan tetapi dia tersenyum kemudian berkata, Engkau telah mengenal namaku, Nikou Muda? Bagus sekali. Aku memang Ouyang Bong? Kim Min langsung mencabut pedangnya, bahkan dan melemparkan pedang kedua kepada Sumoy-nya. Mendengar bahwa pemuda inilah yang pernah melukai Sumoy-nya, apalagi bahwa pemuda ini adalah putra datuk sesat Bantok Cho Aung, dia sudah menjadi marah sekali walaupun diam-diam di akagum bukan main menyaksikan kepandaian pemuda ini yang dapat muncul tanpa mereka ketahui. Kiranya anak datuk kaum sesat yang pernah melukaimu, Sumoy? Mari kita hajar dia. Sambil berkata demikian, tubuh Kim Min sudah berkelebat ke depan. Dia sudah menyerang dengan pedangnya, mengirim tusukan kilat ke arah tenggorokan Ouyang Bong. Namun sambil terkekeh, dengan mudahnya Ouyang Bong mengelak dan memang pemuda ini memiliki ginkang yang amat tinggi. Pada saat Hang In juga menerjang maju, pemuda itu masih enak-enak melayani kakak beradik seperguruan itu dengan mengandalkan kegesitannya, mengelak dan berloncatan ke sana-sini sambil tertawa-tawa. Eh, haha, tahan dulu. Aku mau bicara tiba-tiba saja dia meloncat ke belakang sedemikian cepatnya sehingga dua orang darah itu mendadak kehilangan lawan, dan baru tahu setelah Ouyang Bong berdiri belasan meter jauhnya di depan mereka. Hem, bicara apa lagi bentak Kim Min, dan dia melintangkan pedangnya di depan dada, sikapnya gagah sekali. Aku baru datang, tidak merasa mengganggu kalian. Mengapa kalian memusuhiku? Tidak mengganggu, ya Hang In menudingkan telunjuknya ke arah muka pemuda itu. Lupakah kau ketika bersama ayahmu kau datang ke kuil Kuan Imbyo, membunuh Biao Kuiniko ketua kuil, kemudian secara menggelap menyerangku dengan jarum merah beracun. Berkerut alis Ouyang Bo dan sepasang matanya yang liar itu sejenak menghentikan gerakannya, seolah-olah sedang mengingat-ingat. Kemudian dia yang mengangguk-anggukan kepalanya dan berkata, Air, kiranya engkau kah itu? Aku tidak tahu. Kalau aku tahu bahwa dia itu engkau yang cantik jelita ini, tentu aku tak akan menyerangmu dengan jarum. Wah, kau lihai juga dapat menyelamatkan diri dari jarumku. Dengar, jangan menyerang dulu. Kalian tak akan dapat menang. Dengar lebih dulu kata-kataku. Aku sekarang hidup sebatang kera. Teringat aku betapa ayah dahulu seringkali membujuku untuk memilih seorang gadis yang baik dan menikah. Tadi aku melihatmu, Nona, dan mendengar engkau menaruh dendam kepada Tian Ong Lomo, dia memandang Kimin dengan sinar matu kagum. Haha, tua bangka itu sudah hampir mampus di telaga KWO, akan tetapi kakek kelicin itu masih berhasil menyelamatkan diri dari kepungan pasukan pemerintah dan kini bersembunyi. Hanya aku yang tahu tempatnya. Nona, begitu melihatmu, aku tertarik sekali kepadamu. Kau gagah dan cantik, terbayang kekerasan hati dibalik kelembutan dan kehalusan kulitmu. Hebat! Aku sudah jatuh cinta padamu, Nona, dan aku tahu, Hanya engkau lah yang pantas untuk menjadi istriku. Tutup mulutmu, keparat Kimin sudah menerjang dengan dasyat, dan semuanya juga cepat membantu sucinya mengeroyok pemuda yang lancang mulut dan kurang ajar itu. Terang keringgak. Dua orang darah itu meloncat mundur ke belakang dengan terkejut ketika merasa betapa telapak tangan mereka terasa panas sesudah pedang mereka tertangkis oleh sebatang pedang yang bentuknya seperti ular. Hahaha, percuma saja kalian melawan. Biar subuh kalian tak akan menang bertanding melawanku. Ooyang Bong mengejek. Kimin yang sudah marah sekali, kembali menerjang dibantu oleh Hang Ing. Terjadilah pertandingan yang hebat, namun Ooyang Bong hanya menggunakan pedangnya untuk melindungi tubuh, sama sekali tidak mau membalas. Bahkan dia masih dapat berbicara senaknya. Nona, sampai mati kau tak akan mampu melawan Tian Ong Lomo. Jadilah istriku dan aku akan menyerah tua bangka itu ke depan kakimu. Keparat Kimin berteriak lagi dengan marah. Kini dia menggunakan jurusnya yang paling ampuh untuk menyerang lawan yang tangguh ini. Juga Hang Ing menjadi marah dan membantu sucinya, menyerang sekuat tenaga. Kering, kering, Allah. Dua orang darah itu roboh tak dapat bergerak lagi karena telah terkena totokan jari tangan kiri Ooyang Bong yang lihai bukan main itu. Kedua orang darah itu memandang dengan mata melotot, setengah ngeri ketika Ooyang Bong berlutut di dekat mereka sambil tertawa-tawa. Dengan tangan kiri Ooyang Bong mengelus dagu Kimin, memandang penuh kagum dan dia berkata, Bagaimana, Nona? Apakah aku masih kurang melihai dan kurang berharga untuk menjadi suamimu? Maukah kau menjadi istriku, istri tercinta dan aku bersumpah untuk menjadi seorang suami yang setia, yang baik, yang akan menuruti segala kehendakmu, manis? Tidak sudi bentak Kimin yang memang sudah merasa sakit hati terhadap pria setelah tunangannya itu menyelowing. Dia dapat bicara akan tetapi tidak mampu menggerakkan kaki tangannya lagi. Hem, begitukah? Aku jatuh cinta padamu, tidak seperti kepada wanita lain. Aku tidak suka memaksamu, juga tidak tega memperkosamu. Akan tetapi jika kau tidak menerima lamaranku secara baik-baik, apa boleh buat? Apabila kau tetap berkeras tidak mau, akan kubunuh sumoimu ini, sebab aku ngeri untuk memperkosa seorang nikau, takut kelak di neraka mengalami hukuman yang terlampau berat. Sesudah membunuh sumoimu, aku akan memperkosamu, biarpun dengan hati terluka, dan hendakku lihat apakah kau akan terus berkeras hati menolakku. Setelah berkata demikian, Ouyangbo menghampiri Hang Ing Dara ini sama sekali tidak takut menghadapi kematian, tapi mati secara konyol demikian sungguh mengerikan dan membuat dia penasaran. Kalau dia mati dalam pertandingan, hal itu bukan apa-apa. Namun benar-benar mengerikan juga untuk mati dalam keadaan tertotok seperti itu, maka dia memandang pemuda yang menghampirinya itu dengan metel, terbelalak dan muka pucat. Hahaha, dahulu engkau dapat menyelamatkan diri dari jarum-jarumku, bukan? Mungkin hanya mengenai bagian yang tidak terbahaya. Sekarang hendakku lihat, apakah gorsan jarum-jarumku di dadamu akan dapat kau pertahankan? Hahaha. Sambil tertawa-tawa, Ouyangbo mengeluarkan dua batang jarum kecil merah. Jari tangan kirinya bergerak cepat dan, jubah pendeta yang menutupi dada Hang Ing sudah terbuka, memperlihatkan pakaian dalamnya berikut belahan dadanya yang membusung keluar. Ketika pemuda itu sudah mengangkat jarum ke atas hendak diguratkan pada kulit dada yang membusung dan halus itu, tiba-tiba Kim Min menjerit. Tahan dulu. Hahaha, kau kasihan kepada sumoimu, manis? Baik benar hatimu, dan aku menjadi makin cinta kepadamu. Kim Min mengerutkan alisnya sambil memutar otaknya yang sejak tadi sudah menimbang-nimbang. Jelas bahwa pemuda ini amat liai, mungkin tidak kalah oleh subonya dan tidak kalah oleh Tian Ong Lomo. Keadaan dia dan sumoinya sudah tak berdaya sama sekali. Sumoinya tentu akan tewas dalam keadaan tersiksa dan mengerikan, dan bagaimana dia akan dapat menghindarkan dirinya dari perkosaan dan penghinaan? Kini hanya ada satu jalan, yaitu menerima lamaran pemuda itu yang betapapun juga merupakan seorang pemuda yang tampan, tegap dan gagah. Aku mau menerima pinanganmu, akan tetapi dengan tiga syarat katanya. Sekali meloncat, Ouyang Bo sudah menghampiri Kim Min, tangannya bergerak dan darah itu telah terbebas dari totokan. Kim Min bangkit berdiri, dibantu oleh Ouyang Bo dengan gerakan lemah lembut dan mesra, kelihatannya gembira bukan main mendengar kesanggupan Kim Min. Apakah syaratnya, manis? Pertama, kau harus membebaskan Sumoi, Suci. Jangan korbankan diri untuk Ku Hang Ing berseru ngeri. Tidak, Sumoi. Hanya inilah jalan terbaik, untukmu dan juga untukku. Kau bebas dan asal kau menjadi nikau dan bersembunyi di dalam bio yang terasing, kiranya Subot tidak akan dapat menemukanmu, kata Kim Min sambil menarik napas panjang. Dan, kau Hang Ing berbisik dengan matlah, terbelalak. Aku, tak perlu kau memikirkan aku. Aku akan menjadi istrinya kemudian aku akan membalas dendam kepada musuh-musuhku. Apakah syaratnya yang kedua dan ketiga? Syarat pertama tentu saja ku laksanakan sekarang juga Ouyang Bo yang kegirangan itu sudah meloncat ke dekat Hang Ing dan berkata, Adikku yang baik, Sumoi ku. Maafkanlah cihumu, kakak iparmu, ya dia membebaskan totokan Hang Ing dan dengan sopan menutupkan kembali jubah Hang Ing yang terbuka. Hang Ing bangkit berdiri, cepat menalikan lagi ikat pinggangnya dan memandang sucinya dengan muka pucat. Sungguhkah sucinya hendak mengorbankan diri seperti itu, menjadi istri pemuda gila putra datuk sesat itu? Syarat kedua, mulai saat ini engkau harus tunduk kepada semua keinginanku. Baik, baik, tentu aku akan tunduk kepada keinginan istriku yang tercinta. Dan syarat ketiga, engkau harus menurunkan seluruh kepandayanmu kepada aku. Hahaha, istriku yang manis. Tentu saja, aku menerima semua syarat itu. Bersumpahlah. Ouyangbo lalu berlutut dan bersumpah. Disaksikan langit dan bumi, aku Ouyangbo bersumpah untuk memenuhi semua keinginan istriku yang bernama, Eh, haha, siapa namamu? Mau tak mau Kim Min merasa geli hatinya sedangkan Hang Ing memandang ngeri. Namaku Lau Kim Min. Wah, namanya seindah orangnya. Teruskan sumpahmu. Ouyangbo bersumpah untuk memenuhi semua keinginan istriku yang bernama Lau Kim Min dan mengajarkan semua ilmuku kepadanya. Kalau aku melanggar sumpah, biar aku tidak akan lama menjadi suaminya. Dia meloncat bangun dan langsung merangkul dan mencium pipi Kim Min. Muka gadis ini menjadi merah sekali, segera berpaling kepada semuanya dan berkata, Nah, Sumoy, kau pergilah, dan semoga kau berbahagia dengan Kun Leong. Dia mengusap air matanya dan berkata kepada Ouyangbo. Mari kita pergi. Istriku yang tercinta Ouyangbo bersorak dan langsung memondong tubuh Kim Min, berjingkrak seperti anak kecil. Istri yang manis, Kim Min. Moi-moi, mari kita berbulan madu di puncak gunung, di tepi telaga, hahaha cepat seperti terbang pemuda yang memondong tubuh Kim Min itu berlari dan lenyap dari depan Hang In yang masih bengong dengan air mat mengalir turun membasai kedua pipinya. Peristiwa itu seperti mimpi saja bagi Hang In sungguh merupakan hal yang sama sekali tak terduga-duga. Begitu saja pemuda itu datang, dan begitu saja terjadi perubahan hebat dalam hidup Kim Min dan dia sendiri. Dalam beberapa menit saja keadaan hidup mereka telah berubah sama sekali, dan sedikitpun hal itu tidak pernah mereka sangka. Betapa anehnya hidup. Begitu saja kini sucinya menjadi istri Ouyangbo, adapun dia yang sudah putus asa kini bebas sama sekali. Dengan jantung berdebar-debar Hang In menjatuhkan diri dan duduk di atas rumput. Dia memikirkan keadaan sucinya. Kenapa sucinya demikian mudahnya menerima pinangan Ouyangbo, pemuda yang meskipun tampan dan lihai sekali namun seperti berotak miring itu? Dia mengenangkan lagi apa yang baru saja terjadi, dan dia merasa terharu setelah dia mengerti akan keputusan yang diambil sucinya. Sucinya ialah seorang yang telah patah dan hancur hatinya, patah oleh penyelewengan tunangan yang dicintanya, kemudian hancur oleh kematiannya. Hatinya penuh dirundung dendam terhadap Tian Ong Lomo yang sukar untuk dibalas dan dia selalu menantikan kesempatan untuk membalasnya. Lalu terjadilah peristiwa pertemuan dengan Ouyangbo itu. Agaknya dalam waktu singkat, sucinya sudah dapat mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang bulat. Kalau dia menolak, tentu Ouyangbo akan membunuh Hang In dan kemudian akan memperkosanya, mungkin kemudian membunuhnya pula. Dan di samping bahaya ini, juga sucinya menghadapi keadaan yang sangat tidak enak dengan memaksa Hang In kembali menghadapi subo mereka. Kalau tidak menerima, tidak saja Hang In akan terbebas, juga dia mendapat kesempatan baik untuk membalas dendam kepada Tian Ong Lomo dan memperoleh ilmu-ilmu yang hebat. Keuntungannya jauh lebih besar kalau dia menerima dan kerugiannya amat hebat kalau dia menolak. Itulah sebabnya. Hang In menarik napas panjang. Terima kasih atas pengorbananmu ini, suci, semoga engkau berbahagia. Sambil menghapus air matanya, nikau muda ini meninggalkan hutan, meninggalkan kaki pegunungan Godisan, menjauhkan diri dari tempat tinggal subonya di sebuah di antara puncak-puncak pegunungan Godisan. Akan tetapi karena pikirannya masih terpengaruh oleh peristiwa tadi dan dia merasa amat berduka mengenangkan nasib sucinya, Hang In salah jalan. Benar dia menjauhi puncak tempat tinggal subonya, akan tetapi dia malah memasuki daerah lain dari pegunungan Godisan yang belum dikenalnya, daerah selatan yang penuh dengan hutan-hutan besar dan kabarnya merupakan daerah yang sukar dan sangat berbahaya sehingga subonya sendiri seringkali mengatakan agar kedua orang muridnya itu jangan memasuki daerah ini. Hang In sadar bahwa dia salah jalan setelah malam tiba dan dia terseret dalam sebuah hutan yang amat lebat. Karena tidak mungkin mencari jalan keluar dalam cuaca gelap itu, terpaksa Hang In bermalam di hutan itu setelah mendapatkan sebuah goa yang cukup besar. Ia lalu membuat api unggul dan dapat pula sejenak, cukup untuk menghilangkan lelahnya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Hang In sudah keluar dari goa dengan niat mencari buah yang dapat dimakan. Perutnya terasa lapar sekali. Setelah makan, baru dia akan mencari jalan keluar dari hutan itu. Akan tetapi tiba-tiba saja terdengar suara berkeredepan di susul berkelebatnya bayangan banyak orang dan tahu-tahu di situ telah berdiri 13 orang wanita muda yang cantik-cantik mengurungnya. Melihat sikap mereka yang galak dan seperti arca hidup itu, Hang In terheran dan teringat bahwa dia adalah seorang nikau, maka cepat dia merangkap kedua telapak tangannya dan berkata, Omi Tohut, mau apa cuy, Anda sekalian, mengurung pini, aku, yang sedang mencari buah untuk menghilangkan rasa lapar. Seorang di antara mereka melangkah maju. Mereka itu adalah gadis-gadis berusia antara 15 sampai 25 tahun, ada yang membawa pedang, golok atau tombak. Sikap mereka membuktikan bahwa mereka itu rata-rata pandai limusilat akan tetapi ada sesuatu yang aneh pada pandangan mati mereka yang seperti pandang mati sebuah boneka. Nikau, nona pendeta, siapakah? Dan tidak tahukah bahwa engka sudah melanggar wilayah kami tanpa izin tanya wanita yang melangkah maju. Seperti semua temannya, pakaiannya amat indah akan tetapi berwarna kuning semua, dan rambutnya digelung dua di kanan-kiri dan dibungkus sutra merah merupakan sepasang bunga mawar. Pini adalah pek Nikau dan maafkan kalau Pini telah melanggar wilayah Cui karena sesungguhnya Pini tidak sengaja. Wanita yang memimpin pasukan aneh ini bermain metu dengan teman-temannya, lalu berkata, kalau engkau bukan seorang Nikau, tentu sudah kami tangkap dan kami serep ke depan Syochia. Akan tetapi, karena engkau seorang Nikau, maka kami harap Sukau suka ikut bersama kami menghadap Syochia, nona, supaya nanti Syochia sendiri yang memutuskan. Hang Ing adalah seorang darah perkasa, yang tentu saja memiliki keberanian besar dan mempunyai waktak tidak mau dihina atau ditundukan orang begitu saja. Sungguh pun dia berpakaian Nikau dan kepalanya gundul, akan tetapi dia menjadi Nikau akibat terpaksa, maka wataknya sebagai seorang darah perkasa masih tetap ada. Dia mengerutkan alisnya dan berdiri dengan tegak, memandang mereka dan berkata, aturan apakah ini? Andai kata benar ini wilayah kalian, mana tanda-tandanya? Dan aku masuk ke sini bukan sengaja, kenapa hendak ditangkap? Kalau aku tidak mau ditangkap, kalian mawara. Mendengar ini, 13 orang gadis itu berseru marah dan pemimpin mereka segera membentak, tangkap dia. Dua orang segera menubruk, akan tetapi dengan mudahnya Hang Ing mengelak sambil menggerakkan kaki tangannya menendang dan mengukul. Akan tetapi alangkah kagetnya pada waktu melihat bahwa dua orang itu dapat pula mengelak dan menangkis serangan balasannya dan mulailah diadik keroyok. Dengan marah Hang Ing mencabut pedang pemberian sucinya dan membentak. Mundur semua, kalau tidak ingin mati di ujung pedangku. Fuih, perempuan sombong mereka membentak dan 13 orang wanita itu lantas menggunakan senjata masing-masing untuk mengeroyok Hang Ing. Hang Ing cepat memutar pedangnya dan diam-diam dia terkejut karena ternyata olehnya bahwa biarpun kepandayanya masih lebih tinggi dibandingkan dengan mereka ini. Tetapi sebagai anak buah, tingkat mereka sudah cukup hebat dan jumlah mereka yang banyak membuat dia repot juga. Apalagi karena senjata yang mereka gunakan ada tiga macam, ada yang menggunakan pedang, ada yang mainkan golok dan ada pula yang bersenjata tombak gagang panjang dan mereka semua merupakan ahli-ahli dalam mainkan senjata mereka. Dia harus mengerahkan seluruh tenaga dan memainkan jurus-jurus yang terpilih dari ilmu pedangnya supaya dapat melindungi diri dengan baik dan balas menyerang. Akan tetapi, setelah lewat seratus jurus lebih, dia hanya dapat melukai pundak dua orang pengeroyok dan ini bukan berarti dia menjadi ringan karena dua orang itu walaupun sudah terluka, masih terus ikut mengeroyoknya. Mulailah Hang Ing merasa khawatir dan menyesal mengapa dia tidak menyerah saja tadi. Kalau sekarang, dia pantang menyerah sebelum kalah karena sudah terlanjur bertanding. Siapa tahu, meskipun aneh mereka itu bukanlah golongan jahat dan orang yang mereka sebut Syochia itu ternyata adalah seorang wanita sakti yang baik-baik. Dengan demikian, dialah yang kelihatan buruk, sebagai seorang melanggar wilayah yang melawan dengan kekerasan ketika ditegur dan hendak dihadapkan kepada yang berkuasa di daerah itu. Hai hai hai, bodoh kalian, sekian lama mengeroyok seekor anjing gundul saja tidak mampu mengalahkannya. Mundurlah. Seruan ini disusul berkelebatnya bayangan merah dan tahu-tahu di sana sudah berdiri seorang gadis berpakaian serba merah yang lebih cantik daripada 13 orang tadi, seorang gadis berusia 20 tahun yang memegang sebatang golok yang berkilauan saking tajamnya. 13 orang yang mengeroyok Hang Ing tadi sudah mundur semua dan membentuk lingkaran lebar, berdiri sambil menonton. Hang Ing memandang darah baju merah itu penuh perhatian, kemudian merangkapkan kedua tangannya sambil berkata, Omi Tohut, agaknya nona yang disebut Syochia oleh mereka tadi. Gadis itu tertawa terkekeh dan kagetlah hati Hang Ing melihat betapa gigi yang bentuknya bagus berderet rati itu semua berwarna hitam, hitam mengkilap. Betapa sayang, pikirnya, gadis secantik itu giginya hitam semua. Dia tidak tahu bahwa warna giginya itulah yang menjadi kebanggaan gadis itu. Hai hai hai, bukan, Sukou. Aku adalah Amoy, hanya pelayan kedua dari Syochia. Pelayan pertama adalah Cici Acui. Mengapa engkau berkelahi dengan pasukan peronda kami? Hanya pasukan peronda. Dan hanya 13 orang dan dia tidak mampu menangkan mereka. Benar-benar hal ini membuat Hang Ing penasaran sekali. Dia sudah kepalang melawan, kalau sekarang berhadapan hanya dengan seorang pelayan saja dia bersikap mengalah, sungguh-sungguh hamat memalukan. Lain lagi kalau umpamanya yang datang adalah si Syochia yang menjadi kuasa daerah itu, kiranya lebih baik dia mengalah karena tentu Syochia itu lihai bukan main melihat betapa pasukan perondanya saja sudah begitu lihai. Aku hendak ditangkap, tentu saja aku tak malu karena tidak merasa bersalah, jawabnya. Hai hai hik, ada Niko bersikap kasar dan suka memainkan pedang. Sungguh lucu. Syochia tentu akan suka sekali melihatmu. Sukou, siapapun yang lewat di sini tanpa izin harus ditangkap, maka tidak ada kecualinya. Biarpun engkau seorang Niko muda berkepala gundul, tetap saja harus menghadap Syochia. Aku tidak mau, kecuali kalau Syochia kalian itu datang sendiri ke sini, jika hendak bicara dengan Pini, kata Hang Ing dengan sikap angkuh. Bagus, ingin kulihat sampai di mana si kepandayanmu. Sambut goloku ini wanita baju merah itu telah menerjang dengan goloknya. Gerakannya cepat dan mantap, maka Hang Ing tidak berani memandang rendah, langsung dia melangkah mundur sambil menangkis dengan pedangnya. Keringk. Bunga api berpijar dan keduanya terpental mundur, membuat Hang Ing semakin terkejut karena ternyata tenaga sinkang yang dikerahkannya tadi hanya seimbang saja dengan lawannya. Hai hai hik, bagus sekali. Tenagamu lumayan. Mari kita main-main sebentar. Gadis berbaju merah itu menyerang kembali setelah tertawa-tawa dan Hang Ing kini cepat mainkan ilmu pedangnya, memutar pedangnya secepat kitiran, menjaga diri sambil balas menyerang dengan dasyat. Karena dia maklum bahwa biarpun hanya seorang pelayan, tetapi kepandayan Amoy ini benar-benar hebat dan amatlah memalukan kalau dia sampai kalah oleh seorang pelayan saja. Hang Ing memainkan ilmu pedang pekengkiam hoat, ilmu pedang garuda putih, yang merupakan ilmu pedang kebanggaan semuanya. Dan benar saja, begitu dia mainkan ilmu pedang yang bersumber pada ilmu pedang gaubipai ini, wanita baju merah menjadi kaget dan mengeluarkan seruan nyaring, kemudian goloknya dimainkan sedemikian rupa yang membuat Hang Ing terheran-heran dan kagum. Ilmu golok itu sangatlah aneh dan lucunya, kelihatannya kacau balau akan tetapi justru kekacau balauan gerakan ini yang membuat lawan menjadi bingung. Di balik kekacauan ini terdapat gerakan inti yang sangat kuat, membuat gadis itu mampu menangkis semua serangan pedang Hang Ing, bahkan membalas dengan tiba-tiba, tak terduga-duga dan tak kalah dasyatnya. Semua ini dilakukan oleh gadis baju merah itu sambil terkekeh-kekeh genit. Dengan penasaran sekali Hang Ing lalu mengeluarkan suara melengking nyaring, lantas menerjang maju sambil memainkan jurus yang paling berbahaya dari pekeng kiam hoat. Pedang itu mula-mula menangkis golok lawan yang menyambar, lalu dari tenaga lawan yang dipinjamnya, pedangnya meluncur ke atas, berputaran dan berubah menjadi sinar bergulung-gelung. Kemudian sinar ini kembali meluncur ke bawah dengan gerakan masih membentuk lingkaran akan tetapi dari lingkaran itu menyambar cahaya kilat ke arah dua tempat secara bertuni dan susul-menyusul, demikian cepatnya hingga hampir berbareng, yaitu ke arah ubun-ubun kepala lawan dengan tusukan yang disambung dengan babatan ke arah leher. Inilah jurus yang dinamakan Peeng Cucua, Garuda Putih Mematuk Ular, sebuah jurus pilihan yang amat sukar dihindarkan lawan saking cepatnya dua serangan susul-menyusul itu. Hai hai hik, hai hik i. Keringet, terang. Gadis baju merah yang tadinya terkekeh itu menjerit kaget, cepat menggunakan goloknya menangkis dua kali, namun karena agak terlambat, goloknya terlepas dari pegangannya dan pada saat itu juga, sambil terkekeh lagi gadis itu sudah menubruk maju dan hendak memeluk pinggang Hang Ing. Hang Ing masih merasa betapa lengan kanannya tergetar pada saat pedangnya ditangkis tadi, maka dia terkejut melihat lawan meraih pinggangnya. Dia meloncat ke belakang dan menjerit karena ternyata bahwa gerakan gadis baju merah itu hanya merupakan tipuan belaka dan sebenarnya, pada saat itu gadis baju merah yang lihai ini sudah melakukan tendangan tersembunyi dari bawah yang tepat mengenai pergelangan tangan kanan Hang Ing yang memegang pedang. Karena lengannya masih tergetar maka tendangan itu tepat sekali, membuat pedangnya juga terlepas dan terlempar. Hai 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 hik, sekarang kita sama-sama tidak bersenjata kata gadis berbaju merah yang mengaku bernama Amoy itu. Hang Ing menjadi marah serta penasaran sekali. Masakah dia harus kalah menghadapi seorang pelayan saja? Dia memiliki ilmu silat tangan kosong yang liai, maka tentu saja dia tidak gentar untuk bertanding dengan tangan kosong. Sambil berseru marah dia lalu menerjang maju. Bagus. Marilah kita berlatih sebentar Amoy berseru dan cepat mengelah ke belakang, menghindarkan diri dari tendangan Hang Ing, kemudian tendangan berantai itu hendak dia gagalkan dengan sambaran tangannya yang hampir saja berhasil menangkap sepatu kiri Hang Ing. Darah ini terkejut, cepat menarik kembali kakinya dan pada saat itu Amoy sudah membalas menyerang dengan cengkeraman ke arah leher kanannya yang juga dapat dihindarkan dengan baik oleh Hang Ing. Terjadilah pertandingan yang amar seru. Keduanya sama gesit dan sama lincah sehingga setiap gerakan lawan kalau tidak dapat dihilangkan tentu berhasil ditangkis dengan baik. Berkali-kali terdengarlah suara beradunya kedua lengan yang berkulit putih dan kelihatan halus lemah akan tetapi yang sebenarnya mengandung tenaga sinkang yang amat kuat itu, menyelingi suara gerakan mereka yang menimbulkan angin. Tadinya dua orang gadis itu mengandalkan kelincahan mereka untuk saling mengalahkan lawan. Akan tetapi, sesudah lewat lima puluh jurus, bukan main kagetnya hati Hang Ing, kaget dan terheran-heran melihat perubahan aneh dalam permainan silat gadis berbaju merah itu. Sekarang lawannya mulai terkekeh-kekeh lagi dan ilmu silatnya amat luar biasa, kadang-kadang lawannya itu bergerak dengan halus dan lemah gemulai seperti bukan sedang bertanding melainkan sedang menari-nari bersamanya, akan tetapi tiba-tiba saja tarian indah itu berubah menjadi gerakan kaku dan buruk sekali seperti gerakan seekor menyet pincang. Bahkan lebih aneh lagi, kadang-kadang amoi menjatuhkan diri ke atas tanah, bergulingan sambil menangis, menjambak-jambak rambutnya sampai awut-awutan, akan tetapi dalam keadaan seperti itu, selagi Hang Ing terbelalak kaget, dia mencelat ke atas dan menyerang dengan hebat. Ai Hang Ing menjerit kaget dan untung masih dapat melempar tubuh ke belakang terhindar dari hantaman yang amat dasyat ke arah dadanya. Mulailah Hang Ing bersikap hati-hati. Kini dia tahu bahwa ilmu silat aneh seperti gila itu bukanlah semata metu ilmu yang dimainkan oleh seorang gila, melainkan ilmu silat yang terselubung sikap gila-gilaan yang bukan tidak ada gunanya, karena sikap gila-gilaan itu justru untuk memancing lawan dan mengacaukan perhatian lawan. Sekarang dia bersikap hati-hati sekali bila amoi menjambak-jambak rambutnya atau jatuh terduduk dan menangis seperti seorang anak kecil yang merengek minta makanan, tidak peduli lagi kalau amoi membanting-banting kaki atau bahkan merangkak-rangkak seperti anak kecil belajar merangkak. Dan memang dia benar, karena di tengah-tengah gerakan aneh ini tiba-tiba sekali amoi mencelat ke atas dan menyerangnya dengan amat dasyat. Karena dia tidak mempedulikan gerakan-gerakan aneh dari lawan, maka kini dia dapat menghadapi serangan mendadak itu dengan baik sehingga semua serangan amoi dapat didagalkannya. Robohlah tiba-tiba Hang Ing membentak dan dia menerjang maju dengan tendangan berantai, tendangan yang hanya dilakukan untuk mengacaukan posisi lawan, dan selagi amoi sibuk mengelak serta menangkis, Hang Ing yang melihat lewongan baik langsung memasukinya, tangan kirinya dengan jari terbuka menampar ke arah leher kanan lawan. Hayaa! Amoi menjerit dan berusaha mengelak, akan tetapi tetap saja pundaknya kena ditampar sehingga dia terpelanting dan jatuh miring. Akan tetapi, sambil menangis terseduh-seduh dia sudah meloncat lagi ke atas dan kedua tangannya membentuk cakar. Melihat ini, Hang Ing bersiap-siap karena maklum bahwa lawan hendak mempergunakan ilmu silat sejenis Eng Jiao Kang atau Hou Jiao Kang, ilmu silat cakar harimau, yang berbahaya. Dia melihat amoi menerjang maju, menggerakkan sepasang tangannya untuk mencakar mukanya. Hei! Hang Ing berteriak kaget dan maju untuk menjegahnya. Dia merasa kasihan kepada amoi yang dikalahkannya dan menangis itu, sikap seperti seorang anak kecil saja dan kini amoi yang agaknya merasa kesal dan jengkel, hendak mencakar muka sendiri. Perbuatan ini tentu saja berbahaya, bisa merobek hidung atau mencokel metu sendiri. Hei! Hei! Duk! Kau curang Hang Ing berteriak, akan tetapi karena sambungan lututnya kena disentuh ujung sepatu amoi, tentu saja dia jatuh berlutut dan pada saat itu pula terdengar suara bersiutan dan tahu-tahu tali-tali hitam telah menyambar dan membelenggu tubuhnya. Kiranya belasan orang gadis lain telah menggunakan tali hitam yang berbentuk laso dan melempar laso itu dengan baik sekali sehingga semua lemparan tepat mengenai dirinya. Lingkaran-lingkaran laso itu semua tepat menelikung tubuhnya. Dia terkejut sekali, akan tetapi diam-diam tersenyum mengejek pada waktu merasakan dengan lengannya betapa tali-tali itu tidaklah kuat. Dia akan menanti sampai rasa kesemutan di lututnya lenyap, baru akan memutuskan semua tali yang mengikatnya. Dengan pura-pura tak berdaya Hang Ing masih berlutut, ditertawakan oleh semua gadis itu. Kemudian, setelah lututnya tidak kesemutan, dia segera bangkit berdiri dengan tubuh terbelenggu seperti seekor domba hendak disemlih dan memandang kepada amoi dan ketiga belas orang gadis yang tertawa dengan mulut terbuka lebar, bebas lepas ketawa mereka, seperti segerombolan laki-laki kasar saja. Hem, tunggu saja kalian, pikir Hang Ing dengan gemas. Diam-diam dia mengerahkan singkangnya kemudian tiba-tiba dia menggerakkan kaki tangannya sambil menjerit dengan suara melengking nyaring. Ha-ha-ha-it. Hai-hai-hi. Hai-hai-hi. Belasan orang gadis itu cekikikan tertawa dan merahlah muka Hang Ing. Beberapa kali dia mengerahkan seluruh tenaga singkangnya dan mencoba lagi, namun sia-sia saja dan akhirnya dia pun maklum bahwa tak akan mungkin baginya untuk membebaskan diri dari ikatan tali-tali yang ujungnya masih dipegangi oleh para gadis yang mengurungnya itu. Betapa mungkin memutuskan tali yang sifatnya seperti karet, dapat mulur pada waktu dia mengerahkan singkang namun segera mengkeret dengan ketat lagi sesudah itu? Tenaga hanya bisa menghancurkan atau mematahkan benda-benda keras, betapa mungkin dapat melawan benda lunak yang sifatnya mulur akan tetapi yang memiliki keuletan luar biasa? Seperti menerima komando tak bersuara, tiba-tiba 13 orang gadis itu menyendal ujung tali dan tubuh Hang Ing melayang ke atas. Ketika tubuhnya yang sudah tak dapat bergerak itu kembali meluncur turun, beberapa buah lengan menyambutnya dan sambil tertawa-tawa para gadis itu menggotong tubuh Hang Ing yang sudah ditelikung bagaikan ayam itu. Hang Ing bergidik melihat wajah muda-muda dan cantik-cantik yang tertawa-tawa seperti siluman-siluman ini. Dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi dengan dirinya di tangan orang-orang seperti ini. Dengan dirinya di tangan mereka, segala hal dapat saja terjadi. Apakah ia akan dipanggang bagai seekor anak babi, babi guling, hingga kulitnya menjadi kering kemerah-merahan untuk kemudian mereka makan bersama dengan arak wangi dan dagingnya dikerat-kerat dan dicocolkan kecap? Hang Ing membelalakan matanya penuh kengerian, apalagi ketika amoe si gadis baju merah yang lihai itu di tengah perjalanan mengelus kepalanya yang gundul sambil tertawa dan berkata, Hei hei, kepalanya gundul pelontos. Halus, hei hei hei. Hang Ing bergidik. Celaka. Mereka ini adalah orang-orang yang gila atau setidak-tidaknya adalah orang-orang yang sudah lama terasing dari dunia ramai sehingga menjadi seperti orang-orang biadab. Tiba-tiba dia teringat. Gila? Subonya, Gobi Sienkou, pernah menceritakan bahwa dahulu, dua tiga puluh tahun lalu, di Godi San terdapat seorang nenek yang saktinya seperti Seluman. Kalau dia tidak salah ingat, julukan nenek yang disebut-sebut oleh gurunya itu adalah Gobi Taihou, ratu pegunungan Godi San. Ketika Gobi Taihou masih berada di daerah pegunungan Godi, tidak ada tokoh lain yang berani tinggal di situ, bahkan gurunya sendiri dulu tidak berani mendekati Godi San. Akan tetapi menurut gurunya pula, Gobi Taihou dikabarkan sudah tewas di tangan pendekar sakti Chia Keng Hang yang kini juga sangat terkenal sebagai ketua Chin Ling Pai. Jangan-jangan nenek sakti yang menurut gurunya adalah seorang gila itu belum mati dan yang menangkapnya ini anak buahnya. Dia bergidik lagi. Akan tetapi matanya terbelalak kaget ketika rombongan itu tiba di sebuah puncak yang dikelilingi hutan gelap, oleh karena dari tempat dia digotong tergantung dengan kepala di bawah itu dia melihat sebuah bangunan besar dan megah di tempat sunyi itu. Pantas kalau dinamakan sebuah istana dan dugaannya makin tebal bahwa nenek siluman Godi Taihou agaknya benar-benar belum mati seperti yang diceritakan gurunya. Dia digotong masuk melalui lorong yang amat panjang dan dengan dinding yang terhias lukisan-lukisan indah serta kain sutra yang bergantungan di mana-mana. Akhirnya, Amboi mengempit tubuh Hang Ing dan meninggalkan 13 orang anak buah yang agaknya tidak diperbolehkan memasuki sebuah ruangan besar di tengah rumah itu. Amboi masih terus mengempitnya dengan ringan dan masuklah gadis berbaju merah itu ke dalam sebuah ruangan yang amat mewahnya. Begitu masuk, hidung Hang Ing mencium bau dupa wangi yang dibakar orang di dalam ruangan itu. Beruk. Tubuhnya dilempar ke atas lantai yang terbuat daripada batu marmer putih, begitu bersih sampai mengkilap. Meca Hang Ing memandang ke sekelilingnya dengan menggerakkan leharnya. Dia melihat Amboi berlari-larian menghampiri seorang wanita gemuk yang duduk setengah rebah setengah terlentang di atas kursi yang lebih patut disebut pembaringan saking lebarnya, kemudian Amboi berlutut dan mencium kaki yang tertutup sepatu kain sutra itu. Sio Chia, hem, Amboi, kau baru datang? Agaknya engkau membawa seorang tawanan, berkata wanita gemuk itu. Hampir saja Hang Ing tertawa. Itukah yang menjadi nona majikan istana ini dan yang disebut Sio Chia? Ataukah si gendut ini puteri dari Godi Tehuang? Dia memperhatikan wanita itu. Usianya kurang lebih 30 tahun, tubuhnya amat subur, gemuk dan sehat sehingga wajahnya menjadi seperti buah masak, kemerahan. Perutnya yang gendut itu tidak dapat disembunyikan di balik jubah yang indah dan mewah, demikian pula buah dadanya yang amat besar. Wajahnya biasa saja, cantik tidak akan tetapi juga tidak terlalu buruk, bahkan kulit mukanya putih bersih dan halus. Ketika tertawa, mulutnya yang lebar terbuka memperlihatkan gigi besar-besar akan tetapi putih bersih dan ketika tertawa kepalanya agak diangkat sehingga tampak jelas gerakan lehernya dan dagunya yang bersusun empat. Telinganya dihias anting-anting besar yang memang pantas dan sesuai dengan dirinya. Wajahnya kelihatan ramah, selalu tersenyum akan tetapi dari matanya yang lebar itu keluar lebih bawah yang kuat. Seorang gadis lain yang juga berpakaian merah seperti Amoy, yang bahkan lebih cantik dari Amoy dan lebih tinggi tubuhnya, segera menyusul pertanyaan Syochia itu. Moi-moi, siapakah tawanan itu? Kelihatannya seperti seorang nikau? Amoy tersenyum kemudian duduk di dekat majikannya itu, bersanding dengan gadis yang menegurnya. Hang-ing dapat menduga bahwa tentu gadis itulah yang disebut oleh Amoy sebagai acui. Syochia, dia adalah seorang nikau yang bernama Peknikau. Dia melanggar wilayah kita dan ketika hendak ditangkap, dia malah melawan. Ilmu kepandainya boleh juga, Syochia. Hampir saja saya kalah olehnya, kata Amoy. Ahaha, begitukah? Sungguh kebetulan sekali kalau begitu. Nikau muda, kau bangunlah. Wanita gendut itu berkata dan suaranya ramah sekali, tangannya dengan telapak terbuka bergerak ke depan. Angin pukulan yang dahsyat menyambar, mendorong sebuah tusuk sanggul emas yang menyambar seperti kilat, menembus putus tali pengikat tubuh Hang-ing dan seperti hidup, tusuk sanggul emas itu melayang kembali ke tangan wanita gendut itu yang mengenakannya kembali ke atas sanggulnya sambil tersenyum. Menyaksikan kepandain yang seperti selapan itu, Hang-ing menelan ludah. Bukan, Nik. Maklumlah dia bahwa dia tidak akan mampu menandingi wanita gendut itu, maka begitu dia meloloskan tali yang telah putus itu dari tubuhnya, dia lalu berdiri dan menjura dengan sikap penghormatan seorang pendeta, kedua tangannya dirangkap di depan dada. Harap maafkan Pini karena Pini telah tanpa sengaja melanggar wilayah Syochia, kata Hang-ing tidak apa, teg, Nikau. Engkau datang dari kuil manakah, teg, Nikau, tanya wanita gendut itu dengan suara ramah. Pini datang dari kuil Kuan Im Lio. Aih, sungguh kebetulan sekali. Agaknya Kuan Im Poh Wasat, Dewi Kuan Im, sendiri yang mengutusmu untuk menolongku. Di sini aku telah memiliki segala sesuatu dengan lengkap, kecuali satu, seorang yang berhati suci, seorang Nikau seperti engkau inilah. Apalagi kalau memiliki kepandain yang baik, tidak akan memalukan istanaku. Hai hai hai. Lihat, setiap saat aku berdoa, setiap saat aku membakar dupa untuk menyenangkan para dewa, akan tetapi agaknya para dewa tidak berhasil menyampaikan doaku kepada Tian. Maka aku membutuhkan seorang Nikau untuk berdoa dan kebetulan engkau datang, dan engkau adalah murid Kuan Im Poh Wasat, Dewi Welas Asih yang agaknya menaruh iba kepadaku. Pek Mi Kou, demi Dewi Kuan Im yang Welas Asih, engkau tentu mau berdoa untukku, tentu mau menolongku agar Tian mengawalkan permintaanku, bukan? Secara diam-diam Hang Ing bergidik. Wanita ini dengan begitu saja menyebut-nyebut nama segala dewa. Kuan Im Poh Wasat, bahkan Tian, seakan-akan semua itu diadakan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan wanita gendut ini. Meski kata-katanya terdengar ramah dan lembut, namun dibalik itu terdapat sesuatu yang tidak normal dan membuat Hang Ing menduga bahwa otak Syochia ini juga tidak bisa dibilang waras. Syochia, sebagai seorang Nikau memang Pini bertugas untuk berdoa bagi kesejahteraan manusia dan sedapat mungkin menolong manusia agar terhindar dari kesengsaraan. Doa apakah yang harus Pini lakukan untuk Syochia? Ada dua hal yang bertahun-tahun mengganggu hatiku, Teg, Nikau, dan setiap hari aku berdoa kepada Tian supaya mengawulkan permohonanku ini. Pertama-tama adalah agar aku bisa menemukan jodohku. Suara wanita gendut itu menjadi gemetar oleh keharuan sehingga diam-diam Hang Ing harus menahan geli hatinya mendengar ini. Wanita gendut itu berhenti bicara dan mempergunakan lengan bajunya yang lebar untuk mengusap air matanya. Kemudian dia pun melanjutkan, ada pun hal yang kedua adalah agar supaya aku dapat segera membalas dendam kepada musuh besarku. Maaf, Syochia. Untuk berdoa, Pini harus mengetahui siapakah musuh besar Syochia dan mengapa orang itu menjadi musuh besarmu, kata Hang Ing memancing karena dia ingin sekali mendengar riwayat wanita aneh ini. Siapa lagi kalau bukan Chia Keng Hong, ketua Chin Ling Pai? Dahulu dia telah membunuh majikanku. Kematian Godi Taihou dulu harus dibalas dan siapa lagi kalau bukan aku sebagai ahli warisnya yang dapat membalaskan kematiannya? Diam-diam Hang Ing terkejut sekali. Tak salah duga Amya, atau setidaknya tidak meleset terlalu jauh. Wanita ini, tempat ini, dan pasukan wanita gila itu, ada hubungannya dengan Godi Taihou seperti yang sudah diceritakan semuanya. Pantas saja mereka begitu lihai. Kiranya wanita ini adalah keturunan nenek iblis itu. Namaku Kim Seng Syochia, Nona Bintang Emas, wanita gendut itu menerangkan. Dulu ketika Taihou masih hidup, aku adalah seorang pelayannya yang paling kecil. Saat itu aku baru berusia delapan tahun. Akan tetapi sebelum beliau pergi, beliau meninggalkan semua pusaka dan kitab-kitabnya kepadaku, maka akulah yang berhak mewarisi semua peninggalannya, termasuk ilmu kepandainya dan juga istananya ini yang sudah kuubah menurut seleraku. Nah, kau sudah mendengar, teg, Niko, sekarang kau harus tinggal di istana ini untuk berdoa sampai kedua permintaanku itu terkabul. Aku harus menemukan jodohku, seorang laki-laki yang memiliki ilmu kepandain tinggi agar dapat membantuku membunuh Cia Keng Hong. Kalau kau menolak, kau akan kubunuh, namun kalau kau menerima, kau akan menjadi tamu kehormatan kami, dan hidup terhormat serta mulia di istana ini. Hong Ing tidak dapat menjawab, mukanya agak berubah. Bagaimana mungkin dia berani menolak? Sekali menolak dan wanita itu turun tangan, tentu gak akan tewas. Akan tetapi bagaimana pula dia dapat menerima diharuskan tinggal di tempat ini bercampur dengan orang-orang yang miring otaknya? Baiklah, Cia. Pini akan berdoa untukmu dan tinggal sementara di sini. Semoga saja segera terkabul permohonanmu itu. Wanita itu tertawa dan mukanya berseri gembira. Yahuuu. Sediakan hidangan yang paling lezat untuk pek, Niko. Hong Ing memang bukan seorang Niko Tulen, maka tentu saja dia tidak keberatan makan daging dan minum arak yang disuguhkan. Sambil makan minum, Kim Seng Sio Chia lalu memerintahkan anak buahnya menabuh musik dan menari-nari. Hong Ing semakin mengenal keadaan di sana dan taulah dia bahwa Kim Seng Sio Chia memang merupakan seorang ratu di tempat ini, dengan anak buahnya yang berjumlah 50 orang lebih, rata-rata pandai ilmu silat seperti pasukan yang menawannya. Ada pun dua orang pembantunya yang paling dipercaya dan yang paling melihai pula adalah Atsui dan Amoy itulah, yang bukan hanya merupakan pelayan-pelayan pribadinya, akan tetapi juga wakil-wakilnya dan murid-muridnya. Benar saja seperti yang dijanjikan Kim Seng Sio Chia, Hong Ing diperlakukan dengan penuh hormat oleh semua orang, mendapatkan sebuah kamar yang bersih dan indah di dalam istana, diberi pakaian pendeta yang serba indah dan makanan yang lezat.